Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan niat di channel Nas Art Media. Nyau! Sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dan update-an menarik hanya di Nas Art Media. Seperti biasa, niat akan membacakan dan menjawab beberapa pertanyaan hasil dari hashtag niatanya dong. Dan mulai dari sekarang dan seterusnya, pertanyaan yang lebih dari dua tidak akan niat jawab. Pasti ada yang nanya, loh kok kenapa niat dijawab? Jangan serakah bisa enggak? Biar semua orang mendapatkan bagian, pertanyaannya itu dijawab. Baiklah, langsung saja kita mulai. Check this out. Nyau! Di pertanyaan yang pertama dari Mama QnA Abdi, ni tanya dong hashtag, hashtagnya kembali mbak. Kira-kira jam berapa biasanya channel Nas Artpedia membuat video? Biasanya sih kita kalau recording itu sekitar jam 9 malam sampai jam 3 subuh. Itu juga udah termasuk editing video. Kalau untuk gambar, biasanya bang Nat itu sering ngegambar pas siang harinya. Pertanyaan berikutnya dari Dava Rizgi Maulana. Hashtag ditanya dong, satu cegu Papa Zola punya berapa cita-cita? Sejauh ini Papa Zola itu punya tiga cita-cita yang dijelasin di Boboiboy musim 2. Yang pertama, jadi guru matematika. Yang kedua, jadi guru pendidikan jasmani. Yang ketiga, jadi pengadil atau wasif. Pertanyaan nomor 2, kerja di TAPOPS digaji nggak? Wow, pertanyaan yang bagus. Jawabannya, Nid nggak tahu karena Nid nggak kerja di TAPOPS. Pertanyaan berikutnya dari Halim Menyingit. Ini nama apaan sih? Hashtag ditanya dong, hai Kak Nid. Mau tanya dong, ada nggak ya kuasa elemental ke-9, 10, 11, 12, 13. Ada kok! Wah, yang bener, di mana? Di mimpinu! Bercanda-bercanda, beneran kok ada elemental Boboiboy aja sampai sekarang baru sampai 11. Kita hitung ya! Yang pertama, ada halilintar. Yang kedua, ada taufan. Yang ketiga, ada gempa. Yang keempat, ada blaze. Yang kelima, ada ice. Yang keenam, ada duri. Yang ketujuh, ada solar. Yang kedelapan, ada... Frostfire. Yang kesemilan, ada glasier. Yang kesepuluh, ada sofa. Yang kesebelas, ada sori. Loh, itu kan fusion. Yang fusion kan jenis elemental yang baru, dan diciptakan oleh Boboiboy. Kalau untuk elemen asli milik Boboiboy, cuma ada tujuh. Ada tujuh. Ada tujuh. Dari sananya, udah ada tujuh. Gak perlu. Pertanyaan berikutnya, dari Ronaldo The Boss. Wow, namanya keren. Hashtag nih, tanya dong, kenapa Borala berwarna merah? Kalau dia warnanya biru, berarti berdarah biru, dong. Jadi keterunan nirat, dong. Canda-canda-canda. Jadi, bangsa atat-atatiga ini, ada berbagai macam jenis pernah dijelaskan oleh kompaternya. Kijojo. Dan mungkin Borala itu adalah salah satu jenis yang berbeda. Warna kulitnya. Wawong. Di dunia aja, manusia aja. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang coklat juga. Pertanyaan berikutnya, dari Anis Mustika Sari. Namanya kayak merek. Ini bukan endorse ya? Ya, enggak, enggak. Nid, enggak endorse. Enggak, namanya Mustika Sari. Itu produk cantikan. Enggak, enggak, Nid, enggak endorse. Enggak dibayar juga lagi. Pengennya sih ada yang mau endorse ke Nid. Hai hai hai. Hashtag mitanya dong. Angkasa, alien atau manusia? Kalau begitu, kita merujuk kepada definisi alien. Yang dimana alien adalah kehidupan ekstrestrial. Didefinisikan sebagai kehidupan yang tidak berasal dari planet bumi. Jadi, makhluk hidup yang bukan berasal dari bumi bisa kita sebut sebagai alien. Dan fix. Angkasa itu alien. Pertanyaan berikutnya, dari Azang Pirdaus. Hashtag mitanya dong. Kenapa saat Adodo mengatakan cinta kepada Ayuyu, Cie, tapi dia tidak bisa bernafas. Jadi, Adodo itu sudah melewati batas oksigen yang ada di markas Apox. Sehingga, yaitu, enggak bisa bernafas dari Cerdaus. Eh, tapi yang anehnya tuh, Adodo kan enggak punya hidung. Tunggu, 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 tunggu. Eh, aku mana ada hidung? Pertanyaan berikutnya, dari SmileX. Hashtag mitanya dong. Asap tuh kira elemen? Pekah? Kalau kita lihat dari pengertiannya, Asap adalah suspensi partikel kecil di udara. Yang berasal dari pembakaran tak sempurna dari suatu bahan bakar. Ini enggak bisa pastikan asap itu elemen atau bukan. Cuman yang pasti, asap itu bukan elemen taloboboy. Pertanyaan berikutnya, dari Boy First Edits 28. Hashtag mitanya dong. Satu, apa yang terjadi kalau Boboiboy punya adik? Aku sih pengennya perempuan. Dua, andaikan kuasa yang disimpan oleh Ocobot ada enam. Apa kuasa yang cocok untuk adik Boboiboy tersebut? Aku sih elemental aja kayak abangnya. Sebenarnya Boboiboy itu udah punya adik. Dan adiknya adalah Ocobot. Jadi ikatan antara Ocobot dan Boboiboy itu bukan sekedar partner saja sekarang. Tapi sudah seperti keluarga. Walaupun Ocobot hanya sebuah robot, namun apakah ikatan persaudara harus dibatasi dengan ikatan darah? Pertanyaan berikutnya, dari Senilego. Hashtag mitanya dong. Apakah tebakan saya benar? Keluarga Nasarpedia. Nat, Mit, Let, Not, Mat, Popi, Udin, Kidin, Jayenudin, Macot. Jayenudin? Siapa anjay ya, nih? Please jawab. Tebakan lu salah. Pertanyaan berikutnya, dari Ade Atik Kurnia. Hashtag mitanya dong, kenapa di Boboiboy Movie 1, Boboiboy menggunakan golem kristal? Padahal, dia nggak punya kuasa kristal. Jadi, kayak dini ya, deh. Di dalam pulau terapung itu, di bagian dalamnya, ada tempat, yang si tempatnya itu, terdapat banyak kristal di dalamnya. Dan, tepat pada saat Borara melakukan pertemuan bersama Boboiboy, kebetulan di bawahnya itu, tempat terdapatnya kristal tersebut. Jadi, Boboiboy hanya menaikkan saja si kristalnya dari bawah ke atas, dan merubah bentuknya menjadi golem. Pertanyaan berikutnya, dari Raffi Al Tristan. Sekarang minta-nya dong, Kak, kok jam Boboiboy yang ada di musim 1 kan ada 2, kok sekarang hanya 1? Jadi, kuasa elemental adalah kuasa yang terdiri dari 7 kuasa yang berbeda, dan si kuasa tersebut masih dikembangkan. Dan kemungkinan, karena Boboiboy di musim 1 berhasil membangkitkan ketiga kuasa tahap keduanya, jam kuasa Boboiboy perlu diupgrade untuk menampung kuasa dari tahap kedua tersebut. Sehinggalah sekarang Boboiboy hanya menggunakan 1 jam. Dan tiap kali Boboiboy menggunakan kekuatan baru atau menciptakan kekuatan baru, jamnya selalu diupgrade. Kayak pecah 7, diupgrade lagi. Dapat fusion, diupgrade lagi. Pertanyaan berikutnya dari Rizky Zaino. Bestik-bestiknya dong, kenapa Boboiboy gak bercerita tentang Mechabot ke Ochobot apa ke teman-temannya? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Boboiboy itu disuruh Amato untuk menjaga identitas dari Amato bersama Mechabot. Yang kedua, Boboiboy itu sebenarnya sudah cerita kepada teman-temannya, cuma tidak ditampakkan di serisnya. Pertanyaan berikutnya dari Hanif. Enggar. Kak, aku mau tanya nih. Boleh silahkan. Satu, kenapa tuh Abah gak meninggal dari Boboiboy kecil sampai Boboiboy galaksi? Wah, kualat kamu dasar anak murah, kak. Ih, gimana sih? Masa ngedoain orang tua kita meninggal? Yang ada, kita itu pengen orang tua kita itu panjang umur, berkah umur, sehat selalu, dan dikasih rejeki yang banyak. Pertanyaan terakhir dari Nurmaini Asmur. Bestik, nih tanya dong. Satu, apakah Paul Aspera Graffiti masa Malkul dan bayang itu ada? Pernah dijawab? Ada, cuman belum ditampakkan saja. Bro, mit marah dong, tapi bukan pake mode bijak. Kalau gini gimana? Udah keke belum? Hahaha, tiga, semangat ya bikin video. Hihihihi. Sudah pasti semangat. Kan demi adz... Kan demi kalian semua para fans Boboiboy yang Miit cintai. Nyauuu. Baiklah, sekian dulu untuk video dari Miit kali ini. Bagi kalian yang ingin tanya seputar Boboiboy, silahkan tanya di kolom komentar dengan hashtag Miitanya dong. Untuk pertanyaannya, gak boleh lebih dari dua. Usahakan satu aja sudah cukup biar kalian kebagian bertanya. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian gak ketinggalan update-an hari hanya di Nesartpedia. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami. Untuk link Miit simpan di deskripsi. Akhir kata dari Miit. Sayonara. Ariyatou. Godzai. Masta. Mata nih. Bye. Sub indo by broth3rmax